inginan saya pribadi gitu ya supaya tidak lama mengandri di bank seharusnya mengisi formulir ini biasa secara online jadi ke banknya itu kita tinggal ngambil bukunya dan ATM-nya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Pamili mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin pada kesempatan ini saya akan nge-share lagi ya nge-share akan nge-share lagi yaitu berita masih terkait tentang BSU Kemenang ya BSU Bantuan Subsidi Upah GTK Non-PNS Kemenang di tahun 2020 yang mana dari kemarin kemarin dan kemarin kita selalu dan selalu menunggu bagaimana kabarnya teman-teman apakah sama ya menunggu dan menunggu baik kita langsung saja ke sumbernya oke let's go nah ini teman-teman ya dari link kemenang.go.id ini dari Jakarta ya lihat ini judulnya pembukaan rekening penerima BSU Madrasah selesai diperkirakan besok notifikasi masuk simpatika nah ini beritanya yaitu Rabu tanggal 16 berarti hari sekarang ya tahun 2020 jam 16 lebih 56 WIB ya waktu Indonesia Barat nah ini ada mekanismenya ya mekanisme pencairan bantuan subsidi upah guru madrasah non-PNS tahun 2020 BSU Guru Madrasah Non-PNS 2020 disalurkan melalui rekening baru yang diterbitkan bank penyalur dalam kurung BRI atau BRI Syariah dengan mekanisme sebagai berikut guru penerima BSU dengan simpatika guru menerima notifikasi pemberitahuan di simpatika 2. guru mencetak surat keterangan penerima BSU GBPNS 2020 disimpatika 3. guru mencetak surat pernyataan dan tanggung jawab mutlak atau SPTJM disimpatika untuk ditandatangani di atas materai 6.000 4. guru mencetak dan menandatangani surat kuasa blokir debit dan tutup rekening tanpa materai jadi yang di atas materai itu ya tanda tangan kita di atas materai adalah yang SPTJM nya saja terus guru penerima BSU dengan BRI atau BRI Syariah 1. guru mendatangi kantor BRI atau BRI Syariah yang ditunjuk ya membawa KTP NPWP jika memiliki surat keterangan penerima BSU GBPNS 2020 dan SPTJM ini yang tadi ini ya harus dibawa ke BRI atau BRI Syariah terus kalau menikalkan apa di daerah-daerah pasti ini BRI ya tidak ada BRI Syariah atau mungkin jarang ya BRI Syariah di saya juga disini di Bung Bulang hanya BRI saja ya kalau BRI Syariah mungkin ada di Garut ya di cabang 2. ya terus guru mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI atau BRI Syariah kemudian menerima buku rekening dan kartu ATM baru dari BRI ini Syariah guru mengambil atau menabung BSU GBPNS 2020 jadi uangnya itu bisa diambil langsung atau bisa ditabungkan saja ya di rekening BSU itu nah terus ini keinginan saya ini ya seharusnya ya untuk mengisi formulir pembukaan ini ya lewat online saja ya kalau sekarang kan sudah jaman luring daring dan BDR belajar belajar juga nah ini kenapa ya mengisi formulir harus langsung ke banknya ini keinginan saya pribadi gitu ya supaya tidak lama mengandri di bank seharusnya mengisi formulir ini biasa secara online jadi ke banknya itu kita tinggal ngambil bukunya dan ATM nya ya itu akan mungkin ini prediksi saya ya teman-teman kalau seperti itu akan lebih efektif waktu itu ya daripada sekarang kita mengisi formulir secara manual di banknya wah itu kan akan berjubel-jubel gitu kan akan berjubel-jubel biasanya kan orang itu pingin segera pingin pertama gitu kan kalau masalah bantuan-bantuan seperti ini nah ini kepingin saya saja ya mudah-mudahan ini pihak BRI atau BRI syariahnya mendengar ya atau menonton youtube saya baik kita lanjutkan baca lagi ya supaya menambah ini nih ya durasi proses pembukaan rekening baru oleh bank penyalur bagi penerima bantuan subsidi upah atau BSU guru madrasah non-PNS sudah selesai hari ini bank telah melakukan proses migrasi data nomor rekening dan nama yang tertera di buku tabungan ke simpatika pembukaan rekening baru sudah selesai proses migrasi data dari bank penyalur ke simpatika sedang berlangsung jika proses migrasi selesai secara otomatis akan muncul notifikasi pada akun simpatika atau siaga masing-masing guru terang direktur guru dan tenaga kependidikan atau GTK madrasah yang bernama M. Zain di Jakarta saya berharap dan memperkirakan besok notifikasi tersebut sudah masuk ke akun guru penerima BSU dan bisa langsung diproses untuk tahap pencairannya menurut Jain hasil perifikasi akhir total ada 542.901 guru bukan PNS pada RA madrasah yang akan menerima BSU nah ini guru ya ini saya khawatir ini hanya akan guru saja kalau tenaga kependidikannya gimana ya kalau ini kan guru jelas guru saja kalau GTK kan guru dan tenaga kependidikan hal senada disampaikan kepada subdit bina GTK MI dan MTS Aino Rofik menurutnya hari ini pihak bank melakukan proses migrasi datanya ke simpatika dia berharap besok sudah ada notifikasi dari bank pada akun simpatika masing-masing guru penerima menurutnya jika guru sudah menerima notifikasi pada akun simpatikanya maka ada beberapa hal yang harus dilakukan pertama ya itu yang tadi ya yang saya bacakan di awal ya seperti itu selanjutnya guru mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI atau BRI syariah setelah proses selesai guru akan menerima buku rekening dan kartu ATM dari pihak bank nah ini yang saya harapkan ya seharusnya ini mengisi formulir ini online saja sekarang gitu kan mudah nanti di banknya tinggal mengambil ATM dan buku tabungannya nanti kan simpel seperti itu seharusnya ini ya ini keinginan saya ya kalau saya menang gitu mungkin ya kalau saya mendapatkan kuotanya karena apa? kemarin saya juga sudah mengajukan mengusulkan di akun simpatika guru dapat mengambil atau tetap menyimpan BSU guru madrasah bukan PNS 2020 itu sebagai tabungan nah jadi ini uangnya bisa diambil tunai bisa juga langsung ditabungkan nah itu saja teman-teman berita-berita yang ya terus kita akan diberikan angin dan angin kenikmatan mudah-mudahan ya kita besok betul-betul ini notifikasi masuk ke akun simpatika masing-masing tapi sebelum ditutup video ini saya akan coba lagi ya sekarang mudah-mudahan ya karena sekarang karena sedang proses migrasi mudah-mudahan yang sudah proses migrasi langsung masuk ke simpatika kita buka seperti biasa ketikan alamatnya simpatikakemenang.go.id ini ini saja saya ya ketikan simpatika portal open new link biasa nah seperti ini login login PTK ya teman-teman jangan lupa nah ini sudah saya simpan ini ya punya Bapak Gunawan ini sudah ada izin nah kita tunggu nah ini lihat ya notifikasi ada tidak ya kita klik di data bantuan nah ternyata sekarang tidak ada jadi insyaallah besok hari besok saya akan upload lagi videonya kalau sudah ada certera notifikasi ini kemungkinan ini juga prediksi saya nanti notifikasinya ada di tombol data bantuan di sebelah kanan ini nih data kebantuan data kandidat bantuan ini prediksi saya nah itu saja teman-teman mudah-mudahan apa video ini bisa bermanfaat dan ya sedikit agak melagakan gitu kan agak melagakan kekhawatiran kita ya walaupun mungkin kita juga masih belum 100% yakin bahwa kita akan menang karena yakin 100% nya itu apabila sudah ada notifikasi ke akun simpatika atau siaga kita masing-masing ya silahkan bagi teman-teman rekan GTK non PNS yang berada di Kemenang apabila bermanfaat ini video silahkan share ke teman yang lainnya dan ingat jangan lupa bahagia hari ini bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh